Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pengurus pusat RGI Yang berserta jajaran Yang terhormat pengurus RGI Jabar Berserta jajaran juga Yang terhormat Alhamdulillah Pada saat ini telah hadir Pak Rektor juga ya Terima kasih Pak Rektor Setelah hadir Jadi kebanggaan buat kami ini Bisa bergabung dengan acara Yang sedang diselenggarakan oleh RGI Jabar Beserta Bapak, Ibu, dosen semua Yang hadir di sini Dan tak lupa kepada Bapak moderator Terima kasih Seperti yang telah disampaikan tadi Oleh Bapak moderator Bahwa kita sekarang Ya kita sharing ya Kita ngobrol berkaitan dengan Etika penulisan Serta Tentang pelagarisme ya Ini Dengan bercan bismillah ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Untuk kita bersama-sama Ngobrol berkaitan dengan Etika penulisan Dan cek pelagarisme ini Ada manfaatnya Nah sebetulnya Kalau bicara lebih detail lagi Memang gak akan cukup Sampai Apa Terselesaikan di hari ini ya Apalagi sekarang Kita kan hanya Ada waktu sampai jam 3 ya Pak moderator ya Jadi paling tidak Secara umum dululah Kita berbicara Dengan etika penulisan Dan cek pelagarisme itu sendiri ya Yang pertama Kita akan berbicara Berkaitan dengan Etika penulisannya Nah etika penulisan ini Kita berbicara dulu Dari pemahaman Yang berkaitan dengan etika ya Karena bagaimanapun juga Sebetulnya Walaupun kita semua Diketahui Mungkin sudah pada tahu Sudah pada mengetahui Bahkan memahami Yang berkaitan dengan etika Tapi Tahu saja Ternyata tidak cukup Artinya Karena disini Pasti kebetulan Banyak para pengelola jurnal Yang hadir Maka Dalam hal Etika Untuk penulisan Artikel ilmiah ini Memang Kita harus selalu ya Digarisbawah ini ya Memperhatikan Dan memonitoring Kenapa Saya tetapkan gini ya Untuk Etika penulisan artikel ini Dalam hal Kita sebagai pengelola jurnal Terutama Ketika harus Memperhatikan Dan memonitoring Karena ini Menjaga Yang namanya Kualitas Dan integritas Dicontohkan Kalau Misalnya Ada satu artikel Masuk ke jurnal kita Lalu kita Lakukan review Itu kan Kalau terjadi Bolak-balik Hasil review Dari para reviewer Kita kembalikan Ke autor Nah itu Dalam hal Perbaikan-perbaikan Berbagai halnya Itu semua Harus tetap Kita perhatikan Harus kita Kita perhatikan Jangan sampai Nanti Dalam hal Merevisinya itu Malah menjadi Tidak lebih baik Atau Dalam hal ini Mereka tidak Memperhatikan Etika itu sendiri Sehingga Asal merevisi saja Yang penting Setelah terevisi Ada perubahan Dikembalikan Ke kita sebagai pengelola Nah itu Jadi intinya Kita Harus memperhatikan Dan terus Memonitor Untuk menjaga Kualitas Dan integritas Dari Artikel ilmiah Yang Masuk ke Jurnal kita Lalu Di sini Ada beberapa Alasan Yang perlu diperhatikan Ketika Kenapa sih Sampai terjadi Pelanggaran Etika Dalam penulisan Kenapa hal itu Terjadi Yang pertama adalah Di sini Karena Banyaknya tugas Yang sedang dikerjakan Jadi Kalau para penulis Dalam hal ini Kita biasa menyebutnya Autor Mengirimkan artikel Ke sebuah jurnal Lalu Dalam hal Apa penulisannya Dia tidak memperhatikan Etika Dengan alasan-alasan Saya ini kan banyak tugasnya ya Apalagi kalau misalnya Yang mengirim itu kan Seorang dosen Ya dosen Harus ngajar Harus melakukan penelitian Juga Harus melakukan Bimbingan juga Pokoknya banyak tugas-tugas Yang harus dilakukan Selain Tuntutan Sebagai dosen Juga membuat Karya tulis Lumia Yang berikutnya Nah Karena Biasanya gini Mengejar Waktu Karena Waktunya sudah Mepet banget Sudah deadline Jadi Dikarenakan Waktu yang sudah Mepet Sehingga Mengerjakan Secepat-cepatnya Dan tidak memperhatikan Etika Seperti itu ya Berikutnya Nah Ketika Etika ini Tidak Tidak diperhatikan Oleh penulis Artikel Dia Beralasan Merasa Kurang memiliki Informasi Terkait Penulisan yang benar Oh saya tidak tahu Kalau itu ternyata Tidak apa Penulisan tersebut Karena Merasa Informasi yang sampai ke dia Tidak cukup Seperti itu Lalu berikutnya Peran ganda penulis Nah disini kan Karena Peran ganda penulis ini Sama halnya Seperti halnya Ketika Si penulis juga kan Dia memiliki Peran-peran yang lain Seperti yang Dikatakan Tadi di awal Bahwa dalam Pantai pekerjaan kan Dia sebagai dosen Yang seterusnya Nah untuk Peran ganda penulis juga Apalagi misalnya Kalau dalam hal ini Juga kan Banyak Para apa Para autor itu Memiliki Peran ganda Hal lainnya Yang harus diselesaikan Pada waktu yang bersamaan Seperti itu Lalu berikutnya Selain beberapa Alasan Kenapa terjadi Pelanggaran Etika penulisan Yang sudah Sebutkan tadi Kita melihat juga Ada bentuk-bentuk Pelanggaran Etika penulisan Nah Sebetulnya Dalam hal Bentuk etika penulisan ini Hanya dua hal saja Yang ada Dua bentuk saja Yang berkaitan Dengan Etika penulisan ini Yang pertama Ini yang dinamakan Dengan Plagiasi Plagiasi ini Mengutip dari Menpen Dinyatakan bahwa Mengutip sebagian Atau Seluruh karya Dan Atau Karya ilmiah Pihak yang Diakui Sebagai karya ilmiahnya Tanpa Menyatakan Sumber secara tepat Dan memadai Jadi dia melakukan Pengakuan Jadi Berkaitan dengan Plagiasi ini Terutama Di konteks Para mahasiswa Banyak banget Terjadi Mahasiswa melakukan Plagiasi Selain juga Pengetahuan mereka Yang belum Mumpuni Juga Mereka memang Mencari Cara cepat Untuk menyelesaikan Tugas-tugas Perkuliahannya Nah Terus ini Yang kedua Berkaitan dengan Ghostwriter Ini Seseorang Yang meminta Orang lain Membuat Sebuah tulisan Menyusun Sebuah tulisan Gitu kan ya Tapi Mengatasnamakan dia Jadi Dia cukup Melakukan Apa Dengan cara Menyuruh saja Ke orang lain Buat tulisan tertentu Gitu kan Tapi Namanya dia Jadi ini selain Plagiasi Ada Ghostwriter Seperti itu ya Ini dua bentuk Pelanggaran Etika penulisan Yang Harus Diceremati Gitu kan Agar Tidak terjadi Berkelanjutan Seperti itu ya Nah Dari Bentuk Pelanggaran Etika penulisan Yang dua ini Nanti akan Memberikan Imbas Memberikan Imbas Pada Jenis pelanggaran Dalam konteks Akademik Nah Ada pun Jenis pelanggaran Yang berkaitan Dengan akademik Lainnya Bisa diperhatikan Di sini Saya mengutip Dari pendapatnya Siaputra Dan Santosa Di 2016 Ini dinyatakan Pertama ini Ada yang dinamakan Dengan Akademik Miskonduct Jadi ini kan Berkaitan Dengan akademik Pelanggaran Miskonduct itu ya Berkaitan dengan Akademik pelanggaran Ada yang dinamakan Dengan Publication Jadi di sini Publication Ini Berkaitan dengan Ketika Membuat Atau menambahkan Bahan acuan Data Atau literatur Yang sebenarnya Tidak ada Saya contohkan Gini Misalnya Saya sedang Melakukan Ini ya Tadi saya lagi Berbicara Berkaitan dengan Publikasi ya Jadi Publikasi itu Suara saya Terdengar ya Terdengar Doktor Jadi Ketika kita Bicara tentang Publikasi Ini berkaitan Dengan Bagaimana Seseorang Ketika membuat Sebuah tulisan Artikel Misalnya Saya Contohkan Saya membuat Artikel pengabdian Nah Dalam Pembuatan artikel tersebut Ketika saya Memerlukan hal lain Tapi tidak ada Lalu saya Mencari-cari Baik itu Misalnya Saya memerlukan Foto nih Nah Lalu saya Mencari Foto tersebut Saya ambil Entah itu Foto milik Orang lain Ataupun Milik Saya sendiri Lalu saya Tambahkan Ke artikel Pengabdian Saya tersebut Nah itu Yang dikatakan Dengan Membuat Atau menambahkan Bahan acuan Yang sebetulnya Foto tersebut Tidak dalam Kategori Agenda Kegiatan Saya menulis artikel Tapi karena Ternyata Dengan kehadiran Foto tersebut Menguat Artikel saya Maka saya Tambahkan Nah itu Jadi Pelanggaran Salah satu Pelanggaran Yang dilakukan Yang berkaitan Dengan publikasi Yang kedua Ini Berkaitan dengan Fosifikasi Nah Fosifikasi ini Mengubah Bahan acuan Baik itu data Ataupun Literatur Yang sudah ada Saya contohkan gini Misalnya Saya sedang Membuat sebuah tulisan Terus Saya Memerlukan Data terbaru Di 2020 Misalnya Nah Sementara Data yang saya miliki Adanya yang 2018 Nah udahlah Tinggal saya ganti aja Tahunnya Yang 2018 tersebut Saya ganti jadi Tahun 2020 Selesai Maka saya tambahkan Apa Ke artikel saya tersebut Nah ini Masuk kategori Ke Fosifikasi Jadi Datanya betul Data yang saya miliki Betul Datanya itu Tapi Karena Terjadi Pengubahan oleh saya Saya harusnya Memasukkan data Yang 2020 Tapi adanya 2018 Nah itu Yang tidak betulnya Karena melakukan Perubahan Sumbernya Sumbernya Saya peroleh Di saat Tahun 2018 Bukan 2020 Yang saya perlukan Itu yang berkaitan dengan Falsifikasi Seperti itu ya Kemudian ini yang ketiga Berkaitan dengan Cheating ya Cheating itu Mungkin lebih dikatakan Kecurangan gitu ya Nah ini Kecurangan ini Berkaitan dengan Mulai meliputi Penyuapan Penggelapan Pemerasan Korupsi Pemalsuan Dan berbagai halnya Jadi artinya Karena Berkaitan dengan Kecurangan Jadi seperti misalnya Ada karya Orang lain Tapi Saya aku Sebagai Karya saya Atau Misalnya ketika Saya melakukan Penulisan Artikel Lalu ada Hasil wawancara Orang lain Saya ambil Dan saya aku Itu sebagai Milik saya Nah itu Salah satu Kecurangan Yang dilakukan Dalam konteks Chatting ini ya Kemudian yang keempat Ini berkaitan Dengan Sabotase Nah ini Sabotase ini Istilah yang Sebetulnya sih Dalam konteks Hidupan sehari-hari Juga ya Pada umumnya Kita sudah Mengenal Berkaitan dengan Sabotase Di sini Nah ini Sabotase dalam Konteks Pelanggaran Akademik Nah ini Dalam konteks Pelanggaran Akademik Dalam hal ini Disitu Tentu saja Berkaitan dengan Sabotase ini Bahwa sesuatu Yang Terjadi Dengan sengaja Bahkan Terencana Bahkan terencana Tapi merugikan Orang lain Nah Contohnya gini Misalnya Saya Mengirimkan Artikel saya Ke dua jurnal Nah Dua jurnal tersebut Yang satu Jurnalnya Misalnya Bereputasi Tinggi Yang satu Yang satu lagi Jurnalnya biasa Nah Artikel saya ini Saya kirimkan Kedua jurnal tersebut Nah ketika Saya kirimkan Kedua jurnal tersebut Ternyata Oleh Apa Oleh jurnal Yang biasa itu Sudah direspon Lebih cepat Diproses Lebih cepat Dan hasilnya pun Segera keluar Nah Dikarenakan Saya masih Mengharapkan Apa Artikel saya ini Dimuat Dari Jurnal yang Reputasinya Lebih tinggi Maka Saya tidak Melakukan Revisi Segera Dibiarkan Aja dulu Menunggu Barangkali Kabar Akan lebih cepat Datang juga Dari Jurnal Yang satu lagi Yang saya tunggu Dan reputasinya Lebih tinggi Itu kan Jelas Akan sangat Merugikan Pihak Jurnal Yang satunya lagi Karena sudah Melakukan proses Tapi saya Sebagai autor Tidak merespon Segera Karena punya Harapan Siapa tahu Dari jurnal Yang Lebih Bagus Menurut Pemahaman saya Akan Cepat Mendapatkan Hasilnya Seperti itu Berikutnya Ini berkaitan Dengan Profesional Misconduct Nah ini Berkaitan dengan Profesional Misconduct Ini Ini kan Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Individu Yang berkaitan Ini kan Pelanggaran Yang dilakukan Oleh seseorang Biasanya Contohnya Seperti Misalnya Karena Yang bersangkutan Memiliki Jabatan Jadi Untuk Kepentingan Atau keuntungan Pribadinya Seperti itu Jadi Melakukan Penekanan Karena Memiliki Apa Apa Kekuasaan Seperti itu Sehingga Hanya Memikirkan Untuk Kepentingan Pribadinya Tanpa Memperhatikan Orang lain Yang dirugikan Oleh dia sendiri Seperti itu Kemudian Nah ini Ini Dipercepat Aja Karena Biar Waktunya Lebih Efesien Tiga Tiga Kemudian Di sini Ternyata Kita Harus Memperhatikan Juga Ada Bagian Lain Tulisan Yang berkaitan Dengan Etika Disini Saya Tampilkan Beberapa Saja Yang Bisa Kita Cermati Bersama Pertama Ini Berkaitan Dengan Rancangan Tulisan Dan Persetujuan Ini kan Benar-benar Harus Memiliki Alasan Just Well Justified Terus Direcanakan Dengan Matang Terus Dirancang Dengan Tepat Sampai Memulai Etika Jadi Kalau Sebuah Tulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Memperhatikan Etika Maka Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Bagian-bagiannya Yang pertama Tentang Rancangan Studi Dan Pertujuan Kemudian Selain Itu Ada Yang Dinamakan Dengan Analisa Data Analisa Data Ini Berkaitan Dengan Bahwa Data Sebaiknya Dianalisa Dengan Tepat Jadi Yang Tadi Saya Katakan Seperti Publikasi Terjadinya Penambahan Informasi Yang Sebetulnya Keluar Dari Etika Dan Pemasuhan Data Adalah Pelanggaran Yang Salah Satu Jenis Dari Kelecehan Secara Akademik Dan Itu Tidak Dibenarkan Sama Sekali Sepertinya Kemudian Selain Itu Juga Diperhatikan Berkaitan Dengan Penulisnya Nah Disini Ada Beberapa Nama Yang Dituliskan Dalam Atribusi Atau Kontributor Dan Sebagainya Pada Pada Knowledge Disini Kan Biasanya Kalau Di Jurnal Itu Suka Ada Dituliskan Di Bawahnya Di Bawah Hasil Tulisannya Itu Bahwa Yang Berkaitan Dengan Tulisan Yang Kita Tulis Ini Ternyata Ada Sponsornya Atau Ada Yang Membiayainya Ada Yang Membiayainya Atau Ada Sponsornya Makanya Disini Acknowledge Dicantumkan Biasanya Karena Ada Sponsor Atau Membiayainya Kemudian Selain Itu Berkaitan Dengan Konflik Kepentingan Konflik Kepentingan Disini Berkaitan Bahwa Dukungan Dana Kerjasama Dengan Pihak Lain Perusahaan Atau Badan Penyedia Data Atau Sample Juga Mempengaruhi Penampilan Dan Konflik Kepentingan Ini Berkaitan Dengan Misalnya Kalau Ada Satu Lembaga Misalnya Memerlukan Data Tertentu Sehingga Kita Diminta Melakukan Penelitian Penelitian Untuk Pengambilan Data Itu Jadi Ada Request Sesuai Dengan Pesanan Yang Diperlukan Oleh Lembaga Itu Seperti Itu Nah Kemudian Disini Untuk Menjadi Penulis Yang Baik Untuk Menjadi Penulis Yang Baik Kita Harus Memiliki Nilai Acuan Nilai Acuan Seperti Apa Ini ada Dua kategori Yang pertama Jelas Berkaitan Dengan Integritas Jadi Penulis Penulis Yang Baik Memperhatikan Nilai Yang Berkaitan Dengan Integritas Menjunjung Tinggi Nilai Integritas Sebagai Penulis Yang Berkualitas Karena Disini Berkaitan Dengan Integritas Disini Mengandung Prinsip Seseorang Penulis Etika Etika ini Betul-betul Harus Menjadi Pedoman Dalam Hal Penulisan Karya Tulis Ilmiah Yang Dilakukan Nah Itu Mungkin Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Membuat Atau Beretika Dalam Hal Penulisan Nah Sekarang Yang Berkaitan Yang kedua Berkaitan Dengan Pelagalisme Nah Pelagalisme Ini Sesuai Dengan Pelaturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di perguruan Tinggi Maka Yang harus kita Perhatikan Di sini ada Tiga poin Yang pertama Tentang Pelagiat Itu Sendiri Bahwa Pelagiat Ini Adalah Perbuatan Yang Betul-betul Secara Sengaja Atau Tidak Sengaja Dalam Memperoleh Atau Mencoba Memperoleh Kredit Atau Nilai Untuk Suatu Karya Ilmiah Dengan Mengutip Sebagian Atau Keseluruhan Dari Karya Ilmiah Itu Sendiri Punya Pihak Menyatakan Sumber Secara Tepat Dan Memadai Sebetulnya Kita Ketahui Bahwa Memang Dengan Kecanggihan Teknologi Dengan Kondisi Zaman Sekarang Yang Kita Ini Serba Mudah Dalam Hal Untuk Memperoleh Berbagai Hal Di Tanpa Tanpa Kita Sadari Bahwa Itu Adalah Hasil Kaya Orang Lain Tapi Kita Melakukan Pengakuan Seperti Seperti Layaknya Bahwa Itu Adalah Tulisan Kita Bahwa Itu Adalah Milik Kita Padahal Itu Kita Hanya Mengambil Saja Nah Kemudian Yang Berkaitan Dengan Plagiator Ini Adalah Orang Atau Perseorangan Atau Bahkan Kelompok Orang Sebagai Pelaku Plagiat Nah Masing Masing Bertindak Untuk Dirinya Sendiri Untuk Kelompok Atau Untuk Atas Nama Suatu Badan Jadi Ini Kan Bisa Individual Bisa Kelompok Bahkan Bisa Lembaga Ini Yang Dikatakan Dengan Plagiator Nah Yang Ketiga Yang Berkaitan Dengan Pencegahan Plagiat Nah Pencegahan Plagiat Ini Adalah Tindakan Presentif Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Yang Bertujuan Agar Tidak Terjadi Plagiat Di Lingkungan Perguruan Tingginya Kan Ada Juga Kejadian Yang Sempat Kita Tahu Ketika Ada Seorang Mahasiswa S3 Yang Melakukan Ujian Doktoralnya Sehingga Harus Dicabut Kan Gelar Doktornya Dikarenakan Terbukti Bahwa dia Melakukan Plagiat Walaupun Dari Sanggahannya Sebetulnya Tidak Berbaksud Demikian Tapi Karena Memang Kenyataan Menunjukkan Bahwa Plagiat Telah Dilakukan Sehingga Gelar Doktornya Pun Batal Kan Sangat Disayangkan Kejadian Demikian Harus Terjadi Pada Seorang Akademisi Seperti Itu Mengapa Berkaitan Plagiarisme Ini Ketika Seseorang Kenapa Melakukan Plagiarisme Yang Pertama Informasi Yang Tersedia Dengan Mudah Lebih Lagi Dengan Adanya Internet Jelas Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Internet Itu Benar-benar Menyajikan Berbagai Hal Yang Memudahkan Seorang Kelompok Atau Bahkan Lembaga Untuk Mengambil Berbagai Informasi Yang 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 Diperlukan Dengan Mudah Untuk Diperoleh Kedua Tekanan Publikasi Dari Tuntutan Akademik Baik Dosen Atau Mahasiswa Yang Mengejar target Untuk Target Tentu Dalam konteks Akademik Misalnya Sekarang Kita tahu Jurnal-jurnal Kebanjiran Juga Dengan Adanya Artikel Yang Dikirimkan Oleh Para Mahasiswa Yang Sedang Studi S2 Ataupun S3 Mereka Tidak Bisa Mengikuti Ujian Terbuka Untuk S3 Misalnya Karena Belum Mendapatkan Atau Artikelnya Belum Ada Yang Publish Di Jurnal Jadi Akhirnya Terhambat Sehingga Dengan Tekanan Seperti Ini Maka Mahasiswa Melakukan Pengiriman Artikel Ke Berbagai Jurnal Dengan Catatan Nanti Seperti Halnya Misalnya Mempertanyakan Kalau Saya Kirim Artikel Kapan Bisa Apa Apakah Bisa Dimuat Kapan Dimuat Dan Segala Macam Sehingga Minta Bukti-bukti MOA Dan Seterusnya Untuk Dia Bisa Melanjutkan Ujian Karena Prasarat Untuk Publikasinya Telah Terpenuhi Walaupun Misalnya Publikasinya Belum Di Periode Ini Tapi Paling Tidak Sudah Ada Surat Pernyataan Dari Pihak Pengelola Bahwa Artikelnya Itu Pasti Akan Dimuat Tapi Tidak Di Periode Ini Misalnya Seperti Itu Atau Untuk Para Dosen Dalam hal Salah Satunya Kenaikan Pangkat Karena Sudah Harus Melakukan Kenaikan Pangkat Dan Melakukan Pemenuhan Kewajiban Kewajiban Prasaratan Yang Terpenuhi Dari Mulai Artikel Baik Itu Yang Dimasukkan Terakleasi Sinta Dan Yang Sepopus Seperti itu Kemudian Yang ketiga Kurang Percaya Diri Dan Kurang Terampil Menulis Ini Seringkali Terjadi Untuk Para Penulis Pemula Sehingga Dia Akhirnya Melakukan Pencomotan Di Sana Sini Mengumpulkan Tulisan Orang Untuk Melakukan Pemenuhan Penulisan Yang Dia Lakukan Yang Keempat Ini Penulisan Artikel Tebur Dan Di Bawah Tekanan Seperti Misalnya Karena Sudah Deadline Itu Jadi Karena Minggu Ini Harus Beres Sementara Dia Sebagai Pekerja Dia Juga Punya Jabatan Dan Seterusnya Sehingga Karena Hal Tercebut Maka Dia Mencari Jalan Tercepat Dengan Melakukan Plagalisme Tersebut Kemudian Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Mengenai Plagalisme Jadi Misalnya Dia Mendengar Atau Mengingat Pernyataannya Siapa Lalu Dia Kutip Itu Nanti Kalau Misalnya Ketika Dilakukan Pengetah Ternyata Masuk Kepada Plagalisme Seperti Itu Berikutnya Kurangnya Kesadaran Bahwa Sekalipun Orang Lain Memberikan Teks Orisinal Tetap Tidak Diperkenalkan Melakukan Usaha Penyalinan Tanpa Menjukan Sumber Orisinal Tetap Saja Itu Terjadi Dilakukan Karena Kurang Atau Bahkan Tidak Ada Kesadaran Bagi Dirinya Sehingga Hal itu Terjadi Lalu Beberapa Penulis Meyakini Bahwa Tidak Masalah Menulis Ulang Konsep Data Teks Yang Mereka Miliki Karena Merasa Itu Kan Milik Saya Jadi Dan Dipublikasikan Sebelumnya Tanpa Melakukan Penulisan Sumber Atau Citasi Yang Biasa Dilakukan Asalkan Tidak Menyalin Kayak Orang Lain Karena Menganggap Itu Karya Saya Padahal Itu Tetap Masuk Kepada Plagiarisme Selanjutnya Ini telah Terbiasa Melakukan Plagiarisme Ini yang Lebih Berbahaya Karena Dianggap Udah Biasa Sehingga Dipermudah Dengan Adanya Komputer Sebagai Perangkat Untuk Melakukan Penulisan Belum Belum Juga Internet Nah Ini Terus Dan Dia Juga Pernah Melakukan Hal Ini Tapi Karena Merasa Aman Maka Dia Mengulang Kembali Melakukan Plagiarisme Itu Selanjutnya Kita Mengetahui Di Sini Ternyata Ada Tipe Yang Berkaitan Dengan Plagiarisme Yang pertama Ini Yang berkaitan Dengan Intensional Plagiarisme Nah Ini Terjadi Ketika Penulis Secara Sengaja Melakukan Aksi Plagiarisme Dan Berarti Kalau Sengaja Berarti Dia Memang Sadar Bahwa Dia Melakukan Plagiat Tapi Dia Lakukan Yang Kedua Ini Yang Disebut Dengan Intensional Plagiarisme Nah Ini Terjadi Ketika Penulis Secara Tidak Sengaja Melakukan Asli Aksi Plagiarisme Ini Kan Harusnya Kalau Misalnya Dia Melakukan Pengutipan Mau Pengutipan Langsung Pengutipan Tidak Langsung Atau Melalui Prase Itu Kan Ada Aturannya Yang Harus Diperhatikan Karena Dalam hal Ini Dia Tidak Menyadari Bahwa Itu Adalah Merupakan Plagiarisme Dia Lakukan Seperti Itu Yang Ketiga Ini Berkaitan Jadi Kalau Misalnya Untuk Gampang Yang Pertama Ini Karena Dia Betul-betul Memang Sengaja Melakukan Plagiar Yang Kedua Dia Tidak Tidak Sadar Bahwa Itu Adalah Plagiar Yang Dia Lakukan Yang Ketiga Lalai Berkaitan Dengan Kelalaian Jadi Pelaku Lalai Mengabaikan Sumber Pemikiran Yang Tidak Mencatupan Ketipan Misalnya Dia Membuat Tulisan Apa Tapi Lupa Mencatupkan Dari Siapa Tahun Dia Memang Dia Lalai Karena Lupa Saja Dia Tidak Mencantumkan Tidak Ada Maksud Untuk Melakukan Plagiarisme Seperti Itu Tapi Walaupun Salah Satunya Di Dikatakan Bahwa Merupakan Kelalaian Yang Namanya Kelalaian Tidak Sengaja Tetap Saja Ini Ada Seorang Cover Dia Berpendapat Bahwa Menjelaskan Bahwa Plagiarisme Tidak Dapat Dipandang Dari Motivasinya Plagiarisme Tetap lah Plagiarisme Jadi Walaupun Dia Lalai Apalagi Apalagi Dia Tidak Sadar Seperti itu Tetap 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 Masuk Kategori Plagiarisme Seperti itu Kemudian Ini Yang Berkaitan Dengan Etika Yang Dipahami Ketika Kita Melakukan Apa Ketika Kita Melakukan Plagiarisme Apa Saja Jadi Saya Sebagai Seorang Penulis Membuat Sebuah Artikel Nah Ketika Saya Membuat Sebuah Artikel Disini Yang Diperhatikan Ada Resep Keptolicity Penulis Harus Membayangkan Bagaimana Perasaannya Jika Makalah Ilmiah Yang Telah Disusun Dengan Susah Paya Itu Dipelagiat Oleh Orang Lain Jadi Disini Ada Konteks Kalau Dari Psikologi Kita Berempati Bagaimana Kalau Tulisan Kita Diakui Oleh Orang Lain Bahwa Itu Tulisan Dia Padahal Itu Jelas Tulisan Kita Nah Itu Seperti Itu Kemudian Yang Kategorikal Impresor Disini Menyatakan Bahwa Penulis Harus Membayangkan Bagaimana Jadinya Jika Seluruh Penulis Tidak Ada Yang Memiliki Kemampuan Berpikir Secara Mandiri Tetapi Semuanya Saling Mempelagiat Pekerjaan Yang Lain Jadi Gini Misalnya Ah Sudah Sedikit Ini Ketika Sedang Membuat Sebuah Tulisan Artikel Sudah Sudah Sedikit Inilah Biarin Saya Tambahkan Aja Cuma Nah Kalau Misalnya Kita Punya Pemikiran Seperti Itu Dan Orang Lain Juga Seperti Itu Gimana Jadinya Jadi Setiap Orang Kalau Berpikir Demikian Berarti Berarti Disitu Akan Terjadilah Terciptalah Yang Namanya Artikel Yang Memang Betul-betul Tidak Orisinal Karena Kita Melakukan Penambahan Penambahan Dari tulisan Orang Lain Yang Diaku Sebagai Tulisan Kita Nah Yang Berikutnya Yang Rule of Ia akan Dapat Maju Baik Dalam Studi Maupun Jika Ia Terus Menerus Hanya Dapat Menjiplak Pekerjaan Orang Lain Dan Tidak Mampu Berpikir Secara Sendiri Jadi Artinya Kalau Kita Membuat Sebuah Tulisan Sebuah Artikel Tapi Dengan Cara Melakukan Plagiat Kesana Kemari Dari Berbagai Referensi Lalu Kita Ngaca Diri Dengan Begini Apakah Kemampuan Saya Bertambah Apakah Pengetahuan Saya Juga Semakin Bertambah Semakin Berkualitas Semakin Berbobot Itu Diperhatikan Kemudian Yang berikutnya Berkaitan Dengan Yang Pempat Ini Penulis Harus Memikirkan Apakah Nilai Dari Yang Diperolehnya Selama Perkulian Akan Lebih Tinggi Jika Melakukan Plagiat Jadi Selama Ini Saya Sekolah Saya Kuliah Nah Apa Yang Sudah Saya Peroleh Ini Apakah Akan Memberikan Nilai Lebih Tinggi Ketika Plagiat Saya Lakukan Kemudian Yang berikutnya Berkaitan Yang Poin Lima Ini Penulis Harus Mengingat Bahwa Tindakan Plagiat Ini Memiliki Konsekuensi Jelas Sampai Pada Kalau Mahasiswa S1 Ketika Ujian Skripsi Dan Si Penguji Mendapati Mahasiswa Tersebut Ternyata Melakukan Plagiat Itu Sudah Tidak Ampun Lagi Maka Tidak Lulus Menjadi Harga Mati Buat Dia Itu Salah Satu Konsekuensi Yang Akan Diterima Oleh Penulis Berkaitan Ketika Dia Melakukan Plagiat Kemudian Yang Keenam Ini Yang No Freelance Jadi Tidak Mendapatkan Makan Siang Jadi Artinya Ini Hanya Sebuah Istilah Yang Berkaitan Bahwa Penulis Harus Ingat Bahwa Tulisan Akademik Baik Itu Buku Ataupun Jurnal Dan Sebagainya Ini Adalah Hak Pilih Penulisnya Masing-masing Mereka Akan Berkeberatan Jika Tulisannya Di Plagiat Jadi Jangan Pernah Kita Punya Sense Of Belong Yang Tinggi Untuk Hasil Karya Orang Lain Seperti Itu Lalu Disini Sedikit Lagi Saya Ceritakan Berkaitan Dengan Tiga Langkah Untuk Menghindari Plagalisme Itu Apa Saja Ini Yang Pertama Yang Pertama Adalah Menghindari Pencurian Ide Intelektual Tif Ini Kan Pencurian Menghindari Pencurian Ide Atau Istilahnya Intelektual Tif Dengan Menyintasi Sumber Orisinal Sumber Yang Paling Representatif Atau Sumber Yang Paling Baru Jadi Kita Betul Tidak Boleh Melakukan Pencurian Terhadap Referensi Referensi Untuk Tulisan Artikel Kita Yang Kedua Melakukan Pengutipan Atau Para-frase Karena Dalam hal ini Kita juga Harus Punya Jadi Kalau kita Misalnya Mengutip Tulisan Orang Lain Kita Harus Mencantumkan Kutipan Yang kita Lakukan Tersebut Dan Yang Ketiga Menggunakan Layanan Uji Organisme Nah Itu Salah Satunya Adalah Turnitin Tadi Dikata Sambutannya Pak Ketua RJ Ijabat Sudah Menyampaikan Hanya Kalau Untuk Pelatihan Atau Berbicara Turnitin Sepertinya Harus Punya Punya Alahan Tersendiri Karena Tidak Akan Cukup Waktu Kita Untuk Membahas Yang Berkaitan Dengan Turnitin Itu Sendiri Banyak Pelakang Yang Harus Diperhatikan Karena Jujur Saja Seperti Mahasiswa Misalnya Sering Melakukan Semacam Istilahnya Kayak Mengelabui Dalam Tanda Kutip Kalau Misalnya Seperti Di Fakultas Kami Mahasiswa Ketika Ujian Skripsi Harus Melakukan Cek Turnitin Berkaitan Dengan Skripsinya Dan Kita Punya Patokan Maksimal 30% Nah Mahasiswa Ketika Ini masih 45% Dikembalikan Lagi Oleh Kami Maka Mahasiswa Suka Melakukan Kenakan Kenakalan Yang Mereka Lakukan Seperti Misalnya Si kata-katanya Itu ya Menjadi Digabung-gabungkan Sehingga Tidak Kecek Turnitin Nah Itu Salah Satu Apa Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Berkaitan Dengan Kenakalan Yang Mereka Lakukan Sehingga Kita Merasa Heran Kok Cepet Banget Dia Bisa Menulukan Turnitin Dari 45 Sekarang Kok Jadi 16 Curiga Nih Kenapa Akhirnya Kita Ngulik Karena Beranjak Dari Curigaan Kok Cepet Banget Bisa Seperti Ini Ternyata Ditemukan Oh Ternyata Dia Telah Melakukan Penggabungan Kata-kata Menjadi Kalimat Sehingga Dari Aplikasi Turnitin Tidak Bisa Mendetect Gitu Mungkin Seperti Itu Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Yang Tak Terhingga Kalau Ada Ucap Kata Yang Tak Berkenan Dan Segala Kekurangannya Dari Diri Saya Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Walaupun Setitik Ada Manfaatnya Sampai 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 Sampai